Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya membeli apometer dari racemeter dengan nomornya racemeter RM113D ini adalah baru datang ini barangnya baru datang dari Lazada dan saya akan mencoba membukanya dan membandingkannya dengan apometer 8.7V nah disini kita akan mengukur dengan yang aslinya kita akan mencoba membuka ini barangnya langsung dari Tiongkok Cina nah ini baru dibuka kita akan membuka kembali barangnya dan langsung mengakurati apometer plug ini proses pengirimannya kurang lebih satu minggu satu minggu ini agak keras ini agak keras nah ini barangnya barangnya seperti ini nah ini kelengkapannya ini aponya seperti ini penampakan apa tersebut kita akan mencoba mengakuratkan nah ini aponya seperti ini penampakannya dan disini belum ada baterai kayaknya sudah baterainya seperti apa saya pun belum tahu nah ini kabel-kabelnya ini buat kabel untuk pengukuran ini udah complete kayaknya nah disini ini untuk pengukur suhu disini udah tertera seperti ini suhunya nah disini ini buku petunjuknya seperti ini dan apok ini sudah dilengkapi dengan ncp ncp ini fungsinya buat mengukur tegangan AC sini untuk pengukuran AC biasanya digunakan bila terjadi harus putus di tengah-tengah yang tidak diketahui dan apok ini cukup menilai sekali saya belum mencoba karena ini belum ada baterai mungkin nanti akan saya lanjutkan kembali video tersebut saya akan mencari dulu baterainya supaya pengukurannya lebih maksimal lebih akurat dengan apometer pro mungkin sekian dulu nanti dilanjut saya mencari baterainya dulu biar nanti pas nyalanya ketahuan gimana gimana oke kita lanjut kembali dalam pembahasan unboxing apometer raismeter 113D dan kebetulan untuk baterainya sudah ada menggunakan 3 buah nah ini ada berikut biusnya dan kita akan mencoba untuk memasang baterai tersebut nah ini sudah menyala dan kita tutup kembali dan kita akan membandingkan dengan apopluk dengan seri yang berbeda oke kita lanjut untuk pengukurannya kita mungkin pasang dulu nah yang hitam disini di kom dan yang merah di yang merah dan kita akan memperbandingkan mengukur tahanannya nah ini sudah WL dan ini juga sudah on kita bandingkan oke kita dengan percobaan 22 kg dulu ya bagaimana hasilnya pengukurannya akurat atau tidak ini pakai apol racemeter 113D nah disini terukur 21 24 oke kita menggunakan plug nah disini bedanya tipis hampir sama berarti untuk transistor untuk resistor yang sudah sesuai dan kita akan mencoba dengan 180 kg kita akan mencoba 180 kg dengan plug berkait dengan plug disini perlahan naiknya nah disini terukur 180 kg kita coba dengan racemeter 1 2 1 2 3 Hai kayaknya naik juga perlahan perlahan kayaknya naiknya jadi kita lanjut kembali ke pengukuran helco kayaknya mungkin cukup sekian karena saya belum mengecek kembali keseluruhannya tapi untuk apa ini cukuplah walaupun kecil mungil tapi lumayanlah akurat di pengukuran resistor dan belum dicoba untuk pengukuran tegangan mungkin lain kali saya akan membahas tentang pengukuran tegangan-tegangan kecil oke sekian dan terima kasih selamat siang selamat menikmati selamat menikmati